Sebenernya, ngomong apa mbak? Kamu nyuruh saya ngomong sama apa tak sama siapa? Ini loh, orang HF-nya itu, itu pinjaman itu dari tahun 2016, teman saya itu loh, Cek. Terus, tiba-tiba kamu nyuruh? Nah, kan gini-gini ditanya tuh, makanya saya kemarin tuh pengen ngomong banyak, banyak-banyak yang ingin saya sampaikan itu loh, Miss. Cuma saya bingung, saya semuanya, saya tumpah sendiri, saya makasihkan ke nenek ditelponin terus sama orang AS, itu tadi 2016 loh, Mem. Tendangkan saya ada niatan baik untuk membayar tunggakannya ditunggakan oleh teman saya 2016 waktu saya interpilih itu. Oke. Oke, sebentar, kamu tiba-tiba telpon ini ngomong tentang apa? Saya nggak paham sama sekali, Mbak. Kan saya pernah, Pem sama Mem itu, minta apa, mau bercerita, karena saya nggak panggil, Mem, atau di sini, saya bingung. Nggak, nggak ada masalah, panggil siapapun nggak ada masalah, Sam. Siapapun nggak penting bagi saya. Oke, tapi ingat ya, tapi ingat ya, secara langsung dan tidak langsung, connect di Youtube sama di Facebook, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk nama kamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral, lalu minta tip down. Kenapa, Kak? Sampai nangis tiba-tiba telpon, suruh saya ngomong sama majikamu ini ada apa? Bukan majikan, Mem. Kenapa? Saya, ini sudah masuk ke rekop, Pak, Mem. Betul. Masalahnya tuh banyak sekali, Mem. Banyak saya sampai nggak tahu harus dari mana ceritanya, karena kebodohan, nah kepolosan, nah kebodohan saya awalnya, Mem. Saya tuh bingung. Saya bingung kayak orang yang macam di apa sih, Mem. Bingung tentang apa? Bingung tentang apa? Lalu, semuanya, Mem. Tentang semuanya, tentang saya sama temen, dipermainkan, diborongin, tentang uang saya juga ditipu sampai 100 juta lebih. Sama orang yang salah, saya kasih kepercayaan. Pokoknya banyak kali, Mem. Oke, terus? Karena saya bingung harus siapa yang saya percaya. Oke. Karena saya sendiri pun tidak bisa dipercaya. Teman saya pun tidak bisa dipercaya. Macam orang krisis kepercayaan saya, Mem. Oke. Kenapa? Kenapa? Ini loh, Nenek baru pulang dari rumah sakit, orang itu, Tuh, teleponin terus. Iya. Dari mana saya mulainya, Mem, saya bingung. Tidak apa-apa. Kenapa, kenapa saya harus ngomong sama macik kamu? Astaga, bukan sama macik, kan, Mem. Sama orang yang teleponin ke rumah Nenek terus itu loh. Saya juga bingung, tidak tahu. Nih, tahun 2000, akuannya adalah 2001. Saya itu janda sudah lama, Mem. Sudah dari sejapan saya, umur setengah tahun. Terus? Yang kecil, sekarang saya sudah 20 tahun. Iya, terus? Yang besar sudah 23 tahun. Iya, terus? Kacau, saya tanya, Mem. Terus? Saya kenal sama orang tahun 2002, saat itu di dalam Bandung, Mem. Kenalan sama orang apa itu? Lagi-lagi? G, Mem. Oke, terus? Ya Allah, Bandung saya tak minum dulu, Mem, baru nyampe dari rumah sakit, gini, ngantar nenek. Gak paham, terus? Baru nyampe pintu, itu orang itu loh, teleponin terus. Oke. Sebenarnya saya mau ke kantornya specialist kanan, supaya baca semua itu. Jadi itu loh, orang banknya tuh ngeganggu. Itu dari tahun 2016 loh, Mem. Kamu diganggu dari 2016 sama banknya, kenapa gak dibayar, sayang? Bukan, baru-baru. Baru di pintunya, baru. Pokoknya panjang ceritanya, Mem. Oke. 2016, kamu kenal cowok dan ditipu. Bener gak? Bener gak? Baik, Cece, saya sedang ngobrodu sama seorang yang youtuber di Hongo. Bentar ya, Cece. Saya ada niatan baik, meskipun itu ditunggalkan oleh teman saya. Yang saya percayakan, amanahkan. Cece, tolong ya, Cece. Ada orang niatan baik loh, Cece, sama kamu. Cece, Saya pun sekalipun, saya bicara dengan pimpinan Bang Aes pun, saya berani, karena saya tidak ada niatan buruk. Apapun yang dilakukan teman saya, waktu saya setinggalnya, saya keluar ke Indonesia, karena di interminit. Saya, karena saya tidak tahu, Ce. Tolong, jangan danggu rumah nenek yang saya jatuh. Saya masih harus jatuh dia sampai 2 bulan ini. jahat loh, Miss. Itu Miss, orang yang Miss. Kenapa kamu tidak speaker saja? Kan dia di telepon rumah. Ya kan bisa di speaker, telepon rumah kan bisa di speaker. Lihatkan di bawah kan bisa di speaker. Karena ada, di bawahnya itu ada speaker. Gambarnya speaker itu. Itu Cece yang nelfonin itu, tidak mau ngomong loh, Miss. Sampai saya sudah ceritakan semua ke nenek dulu. Saya ceritakan semua ke nenek pun. Oke. Gimana, gimana? Oke, sekarang pertanyaan. 2021, kamu jatuh cinta sama laki-laki? Iya. Terus? Terus? Awalnya sih hanya teman biasa, saya juga tidak ini sih, Mem. Sama laki-laki juga. Tidak apa ya? Bukannya karena saya tidak laku loh, Mem. Ketika seorang perempuan yang dikhianatin sama suami, kena selingkuh, ini itu tidak akan mudah. Sampai saya dijodohin sama buddha, saya pun saya hati itu kayak apa sih, Mem. Kayak ada rasa mati gitu sama laki-laki. Tidak percaya. Akhirnya saya lurut sama dia semua, gaji, dia mau apapun. Karena saya bingung, saya harus percaya siapa lagi. Jadi semua uangmu kamu kirimkan pada laki-laki tersebut? Semua uangmu kamu kirimkan pada laki-laki tersebut? Sampai itu loh, saya tuh bingung. Sampai akhirnya, kalau dia bilang apa yang dia minta, saya yang gak turun diri itu, saya mau diputusin gitu. Kayaknya mungkin saya ini yang terlalu-terlalu sayang, semua keluarganya dia tahu. Cuma keluarga saya yang gak saya kasih tahu, karena saya takut. Pernah satu kali itu, saya di ini sama orang Surabaya, juga gak jadikan, yang pernah gak jadi nikah, jadi saya gak mau, saya gak mau kasih tahu ke orang tua. Selama setahun setengah itu loh, Mem. Setahun setengah. Saya lurut sama dia semua. Sampai anaknya dia pun saya perhatikan loh, Mem. Saya perjuang buat dia, buat anak diri, buat anak saya. Terus? Tapi pas lebaran, sebelum lebaran tahun ini tuh, pas April kemarin, itu dia mulai, sebenarnya udah bertingkah itu, udah mulai sering, Mem. Tapi akhirnya, karena ada sesuatu barang yang dia minta, pas waktu itu, saya sebelum kepekan, saya masih suka ada kerja, kerja apartaman bersih-bersih. Masih di, masih di keluarganya nenek juga. Jadi saya gak pernah ada masalah, karena saya bisa handle semuanya sendiri, untuk dia, dan juga untuk keluarga saya. Saya gak pernah pikirkan diri saya, gak pernah, Mem. Apa tidak? Buat orang-orang yang saya sayang, itu jangan sampai merasa kekurangan, Mem. Saya cuma pikirnya terbaik, buat anak-anak saya, karena saya yakin, itu juga akhir-akhir yang terbaik, yang bisa amanah. Ternyata, selama setahun setengah itu, pas tahu saya mau pulang cuti, dia mulai bertingkah itu, Mem. Oke, jadi, laki-lakinya berubah, karena kamu mau pulang Indonesia. Biasanya bilang, dia tuh mau pulang cuti, niat-niat. Tiba-tiba malah, setelah saya kirim uang, dia itu kirim, saya foto, saya kirim itu, uang, nah, tapi dia itu, gak jawab-jawab telepon saya, berkali-kali malah, saya dikirim foto, dia lagi kipesta minuman keras, sama teman-temannya itu loh, jadi saya marah. Saya marah, saya bilang, udahlah, kamu macam ini, gak ada berubahnya, masih setiap ketemu-teman minum, jadi udah mendingan berteman aja, itu kan ucakan perempuan yang marah, saya bilang, karena saya gak mau, punya suaminya nanti, seperti mata suami saya, yang suka mabuk, saya bilang, dan juga suka perempuan. Saya bilang gitu, malah dia bilang, patutnya saya yang mau tusin dia. Saya itu, sampai pinjam uang renten loh, tapi rata-rata ini, baik loh, masih teman aku juga, yang nolong bantuin, dan sama renten ini, gak ada masalah, cuma waktu itu, karena ada keperluan, dia minta semua dibalikin. Ya kan mem? Nah, karena saya bingung, karena saya matok, bapak juga lagi sakit, bapak saya terbesar, kompleksi mem. Silahkan, kalau minta sesuai itu, harus, kalau gak ancamannya putus lah, inilah, itulah, segala macam, saya yang bodoh, mem, terlalu bodoh, saya, saya paham, saya salah, terus saya mengalami kesalahan saya, saya ambil jalan yang salah, menempatkan diri saya sendiri, ke jurang, demi orang yang salah, itu saya akli, mem. saya sampai telpon ibu saya, sampai minta maaf, ibu saya, semenjak kenal, di satu tahun, terus tengah itu, buat keluarga saya itu, sampai dikurang-kurangi, yang biasa, kasih ibu, dua juta, atau satu juta setengah, saya cuma bisa kasih, seadanya, saya capek, memang dibohongi orang, terus saudara, bahkan teman, terus saya kepadik pun, capek loh, mem. Oke, sama laki-laki tersebut, kamu sudah ngabisin uang berapa, sayang? Satu juta lebih ada loh, mem, itu semuanya masih ada, resip yang dari Richard, cuma yang dari TNG itu, hilang, karena 90 hari, itu historinya itu, bakalan hilang, matematis. jadi, 100 juta, kamu kasihkan uang, pada laki-laki? Iya, itu tuh, beli barang, membelikan barang, gitu, perabotan, beli motor, beli laptop, beli handphone, sampai waktu itu, juga sempat, cari rumah-rumah, yang dijual murah, itu juga sempat nyari, karena saya pengen ketika saya pulang, saya ada rumah tempat tinggal, buat saya dan anak saya. Oke, jadi, jadi kamu tertipu, boleh laki-laki? Karena, nah, yang ini, pihak buangnya ini, itu kena kecelakaan, awalnya, mem. Kecelakaan apa, sayang? Karena waktu itu, mbak yang saya pinjam, warantar itu, butuh uang yang mendesak, kan, setelah bingung, saya enggak ada ini, enggak ada uang, sebanyak itu kan, karena selama saya, dengan mbak yang, pinjaman ini, enggak pernah, ada masalah, tidak pernah, selalu, karena saya, berusaha, gini loh mem, di dalam, majaran Islam itu kan, kita enggak boleh, punya tunggakan hutang, apapun itu hutang, pihutang itu, harus luskipun satu rupiah, sama orang tuapun, namanya hutang, ya hutang, saya itu prinsipnya, seperti itu, berapapun hutang saya itu, saya pasti tanggung jawab, cuma, karena keadaan, keadaan yang membuat, macam gini, di hati saya, enggak ada nyata, enggak bertanggung jawab, masalah pihutang, tidak ada mem, karena saya terlalu bodoh, terlalu mengutamakan, orang yang udah, ikut saya, padahal saya, kasih perasaan, tulus mem, sampai saya bilang, ya udah barang, semua dijual, dibagi dua, saya buat bayar, tanggungannya, gara-gara beli barang, buat kamu, saya bilang, tapi saya bilang, ya apa mem, kalau barang dijual, semua dia enggak rela, dia minta dibayar, satu hari 300 ribu, dikalikan satu tahun setengah, selama dia, mendampingi saya, maksudnya, maksudnya, dia minta, kamu bayar dia, iya kan, saya minta semua, barang-barang, tolong dijual, saya enggak minta semua, hasil kerja saya, setahun setengah, saya cuma minta, supaya saya bisa nutup, uang, yang pinjaman rentenir itu, dikembalikan, dikembalikan, semuanya gitu loh mem, karena selama itu kan, saya kasih bunganya terus, ya bulatkan lancar, enggak pernah ada masalah sekalipun mem, pertanyaan saya, kamu mau jual barang, tapi dia tidak mengizinkan, dan malah kamu suruh dibayar dia, iya mem, saya minta semua, barang-barang di dia itu kan, dijual, ya membagi dua, saya mintanya kan, terus dia bilang apa, tidak mencuali hubungan, silahkan, saya cuma minta, kebaikan hati dia, saya bilang terus terang, saya karena kamu, bela-belain kamu, saya ingin uang, renten, buat beli semua, apa yang, apa sih kalau tidak dibilang, orang itu, gaya elit, ekonomi sulit loh dia itu, saya enggak tahu, awal pekerjaannya dia, enggak taunya mem, setelah jalan setengah tahunan, baru tahu, dia itu cuma tukang parkir, kerjanya, tapi saya nerima, nerima loh mem, dengan ira hitara, saya nerima, apa adanya dia, meskipun, awalnya saya dibohongi loh mem, oke pertanyaan saya ini, kamu suruh dibayar berapa, perharinya 300 ribu, sekurangnya memang, iya waktu saya minta, barang itu dijual, bagi dualan mem, maksudnya dia bilang kayak gini, enak aja mau dijual, barang-barang, maksudnya kamu harus bayar saya, sehari 300 ribu, dikalikan setahun setengah, buat bayar waktu dia, sama temenin saya, ngobrol di, whatsapp, curhat, segala macem, saya tuh tulus, karena niatan dia juga baik, semua keluarga besar, dia tahu semua, dan keluarga besarnya dia, setiap lebaran pun, makan uang saya, oke jadi dia minta bayaran, satu hari menemani kamu, dengan harga 300 kali, satu tahun setengah, bener gak, iya men, coba men, sementara, kita bagi duang, supaya saya nutup, uang di, yang mbak rentennya itu loh, sementara, kamu kerja di Hong Kong, perharinya, gak sampai segitu loh, tahu gak, perharinya kamu, gak sampai segitu loh saya, kamu perharinya loh, gak sampai 300 perharian, ngerti gak, jadi, sampai laki-laki itu, dengan kejam mengatakan, kamu disuruh bayar dia, perharinya 300, bener gak, iya men, dan, kamu apa yang kamu katakan, saya, saya kan orangnya, gak bisa, apa sih men, gak bisa marah yang, gimana gitu loh, sampai akhirnya, saya, rataan gak kuat, ya Allah, sampai mau menerjukan, diri saya, ke jendela loh, ah, cuma saya berpikir, anak saya, sama ibu saya, saya gak mau, menyusahkan ibu saya, gara-gara, laki-laki, kamu mau terjun, dari lantai rumah majikan, itu salah loh sayang, kenapa sampai, sebegitu, putus asanya, sampai majikan saya, yang di Australia, saya telepon loh, bener, karena saya, saya takut, saya gak kuat, saya bilang, waktu pas saya telepon itu, saya minta, kalau gak ada uang, sama sekali, buat kirim ke rumah, saya minta, majikan saya, kasih saya dulu, buat, gajian saya, beberapaan rumah, untuk buat kirim di rumah, dulu saya, binom, di kepala saya tuh, saya mau berusaha, membeda semuanya, buat anak, buat orang tua, dan juga buat dia, tapi dia kok malah, macam apa ya mem, bertingkah gitu loh, oke, oke, sebentar, sebentar, sebentar sayang, saya nanya nih, kamu kenal cowok ini, dimana sayang? dari APK mem, dari apa? dari aplikasi, APK itu apa? aplikasi yang nyanyi-nyanyi itu loh mem, oh, jadi nyanyi-nyanyi itu, itu orang mana cowokmu sayang? orang mana? Bandung, orang Bandung, orang Bandung, pernah ketemu? belum, cuma video call, keluarganya pun, bapaknya, adiknya, saya ada video call, malah saya minta, tolong ke bapaknya, supaya, kan saya, bapaknya itu ustadz, dan kakeknya itu kiai, di subak, almarhum, oke, kan kita tidak mempertanyakan, tentang orang tuanya, nah, pertanyaan saya, kenapa kamu mau menyerahkan, uang sebanyak itu, apa harapanmu sama dia? karena saya cerita semua, selama ini, kesalahannya saya loh mem, terlalu jujur mem, saya cerita sama dia, selama saya kerja, saya tuh, belum sampai bisa punya rumah, saya bilang, tiga tahun saya kerja di Singapura, malah saya ada hasilnya, waktu pulang dari Singapura, saya bisa sampai buka toko, cuma, cuma tokonya dibuat bangkrut, saya cerita semua, dari asal mezet ke dia, gak banyak terlalu banyak, dibohongin sama panduan, bahkan, kalau saudara tanung saya, sekalipun, oke, saya biayain sekolah, anak sendiri, semua sendiri, sampai bantu, buat, yang biarpun, ngeringanin ibu saya, itu masih kerja, memang biarpun dah, Tuhan, hasilnya, oke, cuma kulih ibu saya tuh, dan adik saya yang bontot, masih pengen sekolah, akhirnya, dia masuk, SMK perhotelan, saya bantu, bantu ibu saya, saya bilang, gak mau sekolah yang benar, saya salah, salahnya, abang memutahkan hal itu, saya lupa sama orang tua saya, bantu seperlunya, gak seperti sebelumnya, berapapun orang tua saya, bisa, itu saya selalu kasih, saya gak pernah, kekurangan riski, mungkin itu kesalahan, dukungan saya, karena saya lupa, sebuah orang tua saya, men, jadi kamu lupa, sama keluarga mu sendiri, kamu lebih memilih, laki-laki tersebut, benar ya, jadi, jadi kamu memilih, laki-laki daripada, keluarga mu, bahkan anakmu, kalau anak saya masih, karena, saya gak bisa, saya perlu sayang, sama anak saya, kalau Allah malah, saya masih bantu, sampai anak saya pun, anak saya sempat depresi, juga benar, karena dia ditipu, sama perempuan, yang mau nikah, sama dia gak jadi, sebentar, kalau boleh tahu, kalau saya boleh tahu, nikahmu umur berapa sih, 10 lebih, 40 lebih, kenapa masih berpikir, tentang cinta, kenapa tidak berpikir, tentang masa depan, sendiri-sendiri, awalnya, saya gak ada, ini cuma, karena dia bilang, dia juga pernah, dia gagal, rumah tangga, seperti ini, seperti itu, dan dia jadi, orang yang serius, saya gak tahu, kenapa, kayak, kayak apa sih, kayak manut dulu, gitu, nah, mem, setelah tahu, semuanya kebongkar, mem, ternyata dia itu, suka, mudusin perempuan, bukan cuma saya aja, setelah semuanya ini, baru kebongkar, semua satu persatu, kebongkar, semua keduduknya dia, jadi kamu juga, pacaran, satu tahun setengah, habisin uang, 100 juta, hanya untuk manuk, ini pertanyaan saya, kamu pernah lihat, manuknya gak, pernah gak, diperlihatkan ke kamu, jujur, itu justru, itu jujur ya mem ya, itu dosa terbesar saya mem, waktu itu sampai kejadian, maaf ya mem ya, dalam tanda kutip, dia minta video, maksudnya maaf, mem, paham kan, kamu video telanjang, video call seperti itu, nah, saya, sebenarnya gak, ini karena dia bilang, dia mau menikah, dan semua keluarga besar yang tahu, saya ada nomor telepon, bapaknya, adiknya, setelah saya minta tolong, supaya anaknya bertanggung jawab, untuk mengembalikan, sebagian aja, untuk saya nutup, mbak yang renten ini, kasihan, mbak yang renten juga, butuh gitu kan, mau dikembalikan semua, saya bingung sampai akhirnya, saya marah ke dia, dan dia ajak saya, dengan SSM video itu, jadi, video telanjang kamu, waktu kamu main di hp itu, mau disebarkan sama dia, bener gak? ya, mau dipasang di slide ini, di aplikasi nyanyi itu loh, sama dia, saya kirimkan, lanjut menipu, ke bapaknya, ke adiknya pun, terus apa katanya? saya minta tolong, Abi, saya mohon, Abi saya itu, cuma mau, anak Abi bertahun, jual motor yang ada, motor ada dua, jual saya cuma mau, minta untuk ditutup, yang pinjaman renten, yang disini, karena anak Abi, saya selalu nuruti, ke mohon anak Abi, saya menjuruskan diri saya sendiri, karena setiap dia minta, apa tuh yang diminta itu, kalau gak ancamannya, bubar hubungan, saya bodoh, Mem gak tau, saya gak tau, Mem, ternyata bukan cuma saya, dirinya dia pun seperti itu, oke, berarti kan dia hidup, dengan cara, memeras para TKW, saya ada bukti, semua Mem, dari mantan, istrinya, dari mantan, pacar, recetnya, semua saya ada, saya sampaikan semua, mereka menyampaikan, apa yang mereka alami pun, oke, kalian mau bergabung gak, mau mencari dia gak, mau bergabung, mencari dia gak, dia ada di itu Mem, kan saya udah pernah ancam dia, saya di blokir dari semua, saya bilang gak pernah ancam dia, dengan kata-kata macam ini, kamu masih ada, tidak ini juga, maaf saya punya kenalan, youtube yang biasa saya lihat, saya minta tolong, mau diviralkan, kalau santi kamu tidak ada, itu tak baik, tapi dia pinter loh, yang ngomongin, kan saya gak minta, bukti chat dari awalnya, itu gak ada, tapi bukti transporan saya, ada banyak, oke, apa yang kamu ancam ke dia, saya cuma, saya ajang ke dia gini, saya viralkan, meskipun kamu blokir saya, dari tiktok, segala macam, dia itu filter hebat, kayak pake filteran yang, aslinya dia gak seperti itu, tapi bisa terlihat mudah, dan lain gitu loh men, paham, maksudnya kamu, mau mengancarnya, seperti apa sayang, ya mau viralkan dirinya itu, saya bilang, di tiktok saya bilang, oke, siapa youtuber itu, siapa meternya seperti itu, siapa itu, jadi udah saya bilang, saya mau minta tolong, youtuber Hongkong, yang biasa membantu, orang dalam masalah, kalau kamu tidak ada, tiktok baiknya, dijual sebagian, barang-barang yang, pernah saya belikan, saya cuma, menyelesaikan, urusan return itu, saya bilang, dia gak mau, sampai saya di bloki, dari semua, sampai harap terakhir, saya ke bapaknya, pun di bloki, sama bapaknya, karena saya, kirim ke bapaknya, yang ancaman, saya udah, udah bingung, mem, udah bingung, saya selama ini, selalu disimpan ke diri, mem, malu untuk cerita, ke siapapun, sekarang nih, saya ada cerita, ke temen, oke, di sini kan, kamu bebas, bebas nangis nih, dan, kamu juga bebas, apa ya, kan gak ada kenal kamu, di sini juga kan, gak tau kamu, oke, pertanyaan saya, minta tolong temen saya, cerita saya, habis dimarahin, dibodoh-bodohin, saya tau, saya bodoh, oke, kamu udah terperang, oke, pertanyaannya nih, kamu mau ngasusin gak, kalau kamu ada buktinya semuanya, kalau kamu pernah video telanjang, dan, kalau kamu pernah video telanjang, katanya gak kuat, saya pernah minta tolong adik, saya buat lapor polisi Indonesia, katanya gak bisa, gak ada bukti kuat, katanya, dan polisi pun gak mau, gratis, politinya harus bayar, enggak loh, enggak loh, kalau ke saya gak mbak liarko mbak, terus ini, ini loh mem, yang masalah, di bank yang 2016 itu loh mem, sebentar, masalahmu banyak banget sih, cowok, bang, apa lagi ini, ini kira-kira kamu apa lagi ini saya, ya masalah mana sih, yang sebenarnya yang terpaling, sampai, sampai akhirnya, saya ada niatan, mau pinjam bank, untuk menutup yang mbak, di mbak reten ini loh, sampai saya ada niatan, kayak gitu tuh, sampai saya cari-cari, terus saya ingat, saya pernah ingat dulu ya mem, saya pernah, waktu pertama kali datut ke Hongkong, saya kenal, saya gak bisa sebutkan namanya ya mem, saya kenal sama ibu-ibu, yang ngajakin untuk, ayo gabung di QNET, QNET itu apa, saya masih awam banget mem, saya masih awam banget, gak tau, saya manut, ikut di QNET, gabung, sampai akhirnya terus pinjam, disuruh pinjam uang bank, pertama, anak beli lah, saya itu tuh, saya ini sendiri, tapi yang pas yang keduanya itu, dia gak dikini, dok, wah ini nanti, yang ini, pakai barang sama bunda gitu, dipakai, maksudnya, dipakai gimana, pokoknya, dia kayak dipakai barang gitu, toh mem, ya saya menurut, nah udah gitu, udah, saya kerja di QNET yang 3 tahun itu, di terminit karena berantem, karena berantem mem, sama cecehnya, yang satunya itu, cuman bukti saya kurang kuat, jadi saya yang, karena saya orang baru, jadi saya yang di, saya yang keluar dari rumah tersebut, saya mulai pindu, saya sudah titipkan, bunda ini kan, saya kan masih punya tanggungan, sisa tanggungan, sama banget tersebut, saya titipkan 2 bulan itu, ke bunda, karena bunda itu kan punya utang sama saya, 5 ribu, bunda itu punya utang sama saya 5 ribu, utang barang yang saya kasihkan, jadi saya minta dia itu, setorkan gitu loh, jadi saya udah gak ada, sama urusan banget, sisanya kan dia yang, dia yang pakai kan, dia yang bayar kan, harusnya kan, saya udah tenang-tenang aja, saya pulang ke Indonesia, tapi pulang ke kampung, tapi pulang ke kampung, sampai RSI berangkat lagi, berangkat lagi, ke Hongkong, kerja, nah terus di RSI ini, udah 5 tahun, saya udah kontra ke 3, udah kerja gitu, ya sampai kejadian itu, itu kan udah 2016, jaman itu, saya gak pernah dapet surat, atau gak pernah apa, karena udah, udah di kampung, usaya di kampung, tinggal di kampung, usaya di Bumiayu, ya udah, udah, terus, udah gitu mem, terus ya, kerja lagi, gak ketemu yang tadi itu loh mem, ya laki-laki tadi, saya bingung, semua ada yang telpon, yang dari pihak klien lagi, yang bukan CC, yang terbun saya, yang saya daftar itu, bisa katanya, terus malah CC tersebut, yang kedua nih, itu bilang, masih tau saya, kamu bisa ambil, tapi harus melunasi yang sebelumnya, sebelumnya, saya bingung, saya bingung loh, harus memulangkan gimana, kamu pernah ada tunggakan, saya bingung dong mem, karena selama ini, kan saya kerja aman-aman aja, saya gak berhenti, kalau, teman yang diamanakan itu, menunggakan, yang atas nama saya itu loh mem, saya bangkanya bingung, ya Allah, kalau saya tau dari, dari awal, dia gak benar, ketika saya pertama, balik kerja lagi juga, saya bakalan urus mem, saya gak ada, itu apa-apa sama sekali, dan saya baru memulai, pinjaman itu, eh tiba-tiba, mbaknya itu marah-marah, ke saya, saya terima, kalau memang, teman saya itu, tidak amanah, demi membersihkan, data saya, saya bilang, saya mau, bayar, tapi tidak sekarang, karena saya harus, urusin bapak saya, bapak saya kan, belum memang, masuk rumah sakit, beberapa kali kemarin itu, oke, saya juga, waktu nganggur, saya gak bisa, ketika anak saya berang, bu, belum makan, gak ada uang, saya paling gak bisa, kalau dengar, anaknya belum makan, pasti saya usahakan, buat transfer lebih besar, yang gak makan, di situ, di bel, oke, jadi, jadi, intinya sekarang adalah, bahwa, kamu terjerat utang, gara-gara laki-laki, karena satu tahun setengah, kamu nemenin, laki-laki tersebut, dan saat kamu, minta uang kembali, dia bilang, kamu harus bayar dia, 300 ribu, per hari, selama satu tahun setengah, iya, jadi, selama satu tahun setengah, kamu harus membayar, sebesar, 300 per hari, bener gak, iya, oke, ini gila sekali ya, saya gak, saya gak bisa paham, oke, dan yang kedua, masalah kamu adalah, salah satu bank ini, meneror terus, macikanmu, bener gak, iya, padahal saya, udah panjang lebar, saya nanti, saya ini, berdikon, anak majikan saya, karena kan, tidak ada kenaikan gaji, saya ngomong masalah, itu pun gak diindahkan, saya bilang, DC, saya itu, udah notice majikan, dan harus nunggu, sampai, kejahat baru datang, sampai 30, bulan sebelas itu loh, mem, oke, saya kan sempat telepon, mas Thomas juga, buat nanya, apa kalau misalnya, beri konten itu, masih bisa cari majikan, atau tidak, mem, kamu kesini, ini, ini kalau, kalau masalah majikan, kamu kesini, cari koko Thomas ya, kalau sama Miss Yuni, cuma, cuma curhatan saja, dan, saya selalu katakan, sama kalian semua, ini gara-gara jatuh cinta, otak kita, tidak berguna lagi, otak kita, jadi goblok, kita tidak bisa, berpikir, mana yang benar, mana yang baik, saya mengkakur itu, benar gak sih? benar mem, benar mem, saya gak tahu mem, kita tanya, jangan kekutin membeli, yuk, kita taruh kita ya, nama-mana, saya selalu katakan, bahwa, gara-gara laki-laki, kita bisa menjadi gila, benar gak sih? iya, benar, karena gitu, itu saya, benar, dan, oke, dan, pertanyaan saya, dari semua kejadian ini, kita gak bisa melakukan, apa-apa, kita gak bisa melakukan, apapun, seperti yang saya selalu katakan, bahwa, apa yang terjadi, sudah terjadi, apa yang bisa kita katakan, saya gak bisa ngomong, apa-apa, intinya adalah, kedepannya lebih baik lagi, pertanyaan saya nih, pertanyaan saya nih, kan kamu pernah diancam nih, benar gak sih, kamu pernah diancam, ada beberapa korban, kan kamu bilang nih, kalau cari polisi kan bayar, benar gak? kalau cari saya kan gak usah bayar, tapi kalau, cuma kamu satu orang kan gak bisa, tapi harus ada beberapa orang, apakah kamu mau melanjutkan di proses, atau membiarkan dengan ikhlas, karena kamu sudah mencintainya, dan kamu sudah lihat burungnya, atau, ingin memberhentikannya? sebenarnya kalau masa ikhlas, saya sudah dikhaskan, cuma ini loh mem, saya udah berjanji sama diri sendiri juga, sama Tuhan saya, saya ingin memperbaiki, semua yang, memperbaiki, maksudnya gini loh mem, yang tadinya saya berperang, sama batin saya sendiri, sampai mau lengkap itu mem, saya jauh-jauhin, kenapa? telepon dengan ibu saya, ngobrol panjang lebar, dok masih punya iman, kuat-kuatin, jadi gini loh mem, saya minta tolong sama mem, saya kan sudah panjang lebar, ke pihak bang, saya akan, membantu, semaksimal mungkin saya, meskipun itu, kan saya bilang, selama saya tidak berbuat buruk, ya tidak ada yang terburuk, saya tidak takut dengan apapun, saya sudah sampaikan, ke pihak bangnya, jangan telepon nenek ke saya, 90 tahun loh mem, kasihan dia, ke saya silahkan, tapi jangan ke nenek, oke ya cabut nomor, cabut teleponnya loh dong, cabut teleponnya loh dong, cabutin teleponnya, nanti kalau sewaktu-waktu, memang sama nyonya telepon itu loh, kan bisa di HPmu, dia ngomong loh, biar enggak keluargamu, kalau malam diganggu sama mereka, ya dicabut aja, sampai denek bilang kayak gini, nanti mau, oke, iya poking boleh, dia ngajak, mau orang-orang bang mau kesini, saya bilang silahkan, orang bang kesini, kan saya sudah jelaskan, saya akan menyanggupi, saya itu tanggung jawab, tidak ada niatan kabur nanti, kalaupun saya pindah ke majikan baru, saya tidak akan kabur, saya bilang, niatan benar-benar, wa Allahi, dari hadith demi Allah, saya tidak akan berani, nama-bawa nama, Tuhan, dia mau minta hari ini, 17.500 pinjaman, sampai segitu loh, dari 2016, akhirnya saya sok, bingung, oke, sebentar, sebentar, seperti yang saya katakan tadi, cabut nomor telponnya itu, kalau dia terus mengganggumu, ini yang pertama, dan yang lebih baik, caranya gimana, teleponnya, eh, cabutnya men, kan di bawah itu ada, ada, itu hapenya kan mbak, cabut aja itunya, karena takutnya nih, tengah malam, majik kamu kaget, nenek kakeknya kaget, cabut aja deh, cuman nenek sendiri, satu orang, mari cabut aja itu telponnya, kan bisa itu dicabut, jadi ngomong sama, oke, sekarang gini aja, kan kamu butuh solusi ini, kalau ceritanya kan panjang kali lebar, soalnya ada yang menunggu saya di sini, jadi, seperti yang saya katakan, cabut itu nomor telponmu, HPmu, dan ngomong sama majik kamu, karena untuk menghindari ini, orang telpon terus, dicabut dong, telponnya, selesai, dan yang kedua, masalah laki-laki itu, kalau kamu ingin menuntutnya, maka katakan aja, jadi kamu bisa, cari temen-temennya, yang juga jadi korban tersebut, jadi itu aja solusinya, bisa dipahami? Jadi, jangan nangis, karena sekali lagi, seperti yang saya katakan, tadi yang dari Taiwan, itu kena 150 juta, dengan laki-laki yang sama, dengan kamu, dalam jangka waktu, satu tahun setengah juga, 150 juta, dan kamu, satu tahun setengah, kena 100 juta, 100 juta lebih, dan kamu sampai telanjang sama dia, ini yang sangat mengenaskan, bagi saya pribadi, adalah saat kamu telanjang, karena saat kamu telanjang, itu ancamannya, akan lebih parah lagi, jadi saya sendiri, itu sangat malu, saat saya mendengar, bahwa saudara saya, adik saya, keponakan saya, telanjang di media sosial, di video, terus disebarin, ini yang sebenarnya, membuat saya malu, kenapa sih, saya tiap hari, ngoceh mengingatkan kalian, tiap hari, walaupun saya, dihina orang, dilecehkan orang, katanya saya menyebarkan air, tapi saya itu, pinginnya kalian sadar, bahwa kita itu, sedang diperalat, oleh laki-laki Indonesia, tidak semua laki-laki, tidak baik, tapi lebih banyak yang, tidak baiknya, sekarang ini, karena itu, lebih berhati-hati lagi, saya selalu katakan, lebih berhati-hati lagi, karena kita tidak tahu, kamu bilangnya, ingin punya rumah, sama laki-laki itu, ketemu aja, enggak pernah, ketemu aja, enggak pernah, dan bukan, cuman kamu sayang, karena kamu saat ibu, iya ini, saya katakan, kenapa saya selalu, bilang sama teman-teman, ojok lali, ojok lali soda kok, ojok lali soda kok, benar, kita ketika lupa, sama orang tua itu, berasa loh mem, selama sebelum kenal itu, saya enggak pernah ya mem, sulit, enggak tahu apapun, sampai teman saya pun lihat, bagaimana saya simpan uang, memanage uang, mem, di dompet saya, sampai di, apa namanya, di yang, apa tuh mem, yang merah itu, buat tempat uang itu, ampau itu, saya selipkan, selalu saya bagi, enggak pernah, saya kekurangan, makanya, misi ini bilang nih, kalau kamu sudah keluar dari masalahmu, atau sebelum kamu keluar dari masalahmu, bisa enggak soda kok sedikit, biar uangmu itu dibersihkan, kasarannya orang ngomong, kan saya selalu bilang nih, soda kok amal, itu bukan karena, mau dilipat, gandakan, harta kita, bukan, kenapa, untuk mengurangi, rasa tamak kita, biar kita itu, enggak terlalu tamak, jadi kalau ada yang bilang, akan dilipatkan, amal kita, itu, itu urusan Tuhan, tapi, untuk mengurangi, rasa tamak nih, gaji saya, 4600, saya sisihkan 200, buat orang-orang yang membutuhkan, kemarin aja, tiba-tiba ada anak, naruh seribu di tempat misi ini, misi ini tanya, kenapa, ya mbak, saya di sini overstay, udah lama ini, ini buat, buat bersih-bersih, lah, sebenarnya apakah misi ini, menginginkan itu, bukan menginginkan itunya, tapi ingin kalian, membersihkan diri sendiri, kenapa misi ini, begitu ringan tangan, kayak kemarin, yang dari lombok misi ini, ada uang langsung, tak kasihkan ke dia, saya tidak menyebutkan nominalnya, 10 dolar, ataupun 20 dolar, kenapa, karena itu adalah, amalan dari kalian, uang kalian, kalian titipkan ke saya, itu saya bersihkan juga, saya salurkan, pada orang-orang yang membutuhkan, nah, dari situlah, saya selalu bilang, selalu berkata, sudah kok, sudah kok, bukan karena, amalan kita, akan berlipat ganda, itu urusan Tuhan, tapi, mengurangi rasa tamak, mengurangi rasa, ingin memiliki segalanya, nah, karena kamu kurang amal, maka kamu kurang sodal, maka Tuhan ambil dengan cara yang lain, menghadirkan laki-laki, yang mengerus seluruh hartamu, benar gak, jadi, bukan masalah kualat sama enggaknya, kalau saya pribadi, bukan masalah kualat sama enggaknya, tapi bagaimana, kita dekat sama Tuhan sama enggak, masa iya sih, kita melepasin baju, gak ingat Tuhan, benar gak, karena lebih memilih cinta, kenapa, itu kesalahan terbesar saya, terlalu, apa ya, mulai dibilang, terlalu bodoh, padahal kemarin, gak tahu di salah satu ustad ngomong, dia itu selalu ceramahnya, sama orang-orang muda, kenapa, kalau orang tua, sudah ada yang nyeramahi, bahkan lebih dekat, saya cuma mikir loh, orang tua kan butuh ceramah juga, dia bilang apa, kan sudah dekat sama malaikat, saya dengernya itu, ngeri loh mbak, dan sama enggak sama aku, itu udah 40 lebih, kontrak kita sama Tuhan, itu berapa lama lagi, apa iya kita harus memikirkan, cinta dan cinta, cinta dan cinta, benar gak sih, kontrak kita sama Tuhan, ini berapa lama, kenapa saya selalu bilang, saya walaupun dihujat, di itu saya tetap sabar, kenapa, karena saya tahu, saya itu gak tahu, berapa lama lagi dalam hidup, lah kenapa sama enggak, masih memikirkan cinta, anakmu umur 20 lebih, bener gak, bener gak, sekarang nih, Miss Yuni gak mau ceramah nih, seolah-olah, aku jadi, jadi, jadi pendeta, ataupun jadi Kiai, bukan itu maksudku ya, tapi aku selalu bilang bahwa, takutlah kita itu sudah deket, gitu aja sih, dan caranya, cabut tadi teleponnya, kalau itu banknya tetap terus meneror kamu, kamu bisa poking saya, padahal kalian ada niatan baik, saya bilang, sebentar, 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 niatan baik atau enggak, setelah terbukti itu baru niatan baik saya, jadi kalau kamu, kalau kamu selalu ngomong niatan baik, sementara kamu gak bayar, orang tidak percaya dengan omonganmu, makanya, orang butuh-butuh. Yang saya bilang, bulan ini tidak bisa sih, sudah sampaikan loh, ke waktu di telepon itu, Cece, bulan ini tidak bisa, karena saya di rumah ini, masalahnya, saya ada yang harus dihentikan, dan mulai bulan depan, saya tidak bisa ditentukan, sebentar, 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 pihak bank, pihak, pihak bank tidak akan mau tahu seperti itu alasannya, karena dia juga ditekan oleh bosnya, jadi, kamu juga harus paham pekerjaan dia juga, dia sebagai staff, dia cuma pekerja, jadi, kita tidak perlu menyerahkan satu sama lain, cara satu-satunya adalah, yaudah, biarkan aja, kalau kamu sudah bayar, baru itu dikatakan yang baik, ngerti? jadi, kalau dia terus menerol, muka kamu boleh booking, ya, yang saya mau itu kan, saya bilang, telepon ke saya saja, jangan ke rumah kasih, ya, karena sekali lagi, sekali lagi, hak dia sayang, makanya caput teleponnya, selesai, ya, ada yang lain lagi, sedikit lega mem, dari kemarin saya mau cerita tuh, agak-agak malu, 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 gimana ya mem, tadi, tadi juga aku kaget, aku tadi juga kaget, dari Taiwan, garangan dengan harga 150 juta, makanya, lebih berhati-hati lagi ya sayang ya, ya, lebih berhati-hati lagi ya, ya, oke, 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 seperti yang saya katakan, kalau kita selalu bilang, bilang niat baik, tapi kita tidak membayar, maka bang tidak akan pernah percaya sama kita, ini pertama, tapi, ya itu loh, ke 2016 makanya saya kaget, bingung saya harus nyari, nyari ini nih, nyari bunda ini, oke, bukan, seperti yang saya katakan tadi, bang tidak akan mau tahu, karena itu urusannya sama bos, yang pertama, yang kedua, yaudah, seperti saya bilang, cabut aja, yang ketiga, lupakan garangan itu, dan, meminta maaflah sama Tuhan, dan keluargamu, dan sekali lagi, jangan sampai, kamu menyakiti dirimu sendiri, karena laki-laki di luar sana, jika dia mencintaimu, dia tidak akan pernah menghinamu, dia akan benar-benar menyayangimu, jadi, jangan pernah percaya lagi sama laki-laki, apalagi di media sosial, karena seperti yang saya katakan, anak saya sudah besar, suami saya masih ada, itu pun banyak laki-laki yang hadir dalam kehidupan saya, tapi saya selalu katakan tidak, jadi, buat kamu nih, kita ngobrol sudah panjang kali lebar, sudah lega belum, soalnya, ada anak yang datang ini sama suaminya, gak tahu nyaris saya berapa, masih ada lagi urusannya gak sayang? ada lagi gak? kalau ada waktu kan, hari minggu saya mau ke agensi, mau interview, coba nanti saya sempatkan mampir ke tempat mem, iya, kamu bisa interview sama Koko, Koko ada majikan, kamu datang di tempatnya Koko, di guntung sini, iya, ada yang lain lagi, itu mem, kalau misalnya beri kontrak, itu kita gak pulang, itu bisa gak sih mem, kalau gak pulang gak bisa, kalau gak pulang gak bisa, makanya kamu datang kesini, ngomong sama Koko Thomas, kamu datang kesini, ngomong sama Koko Thomas, jadi gak bisa, kalau nunggu di, Makau itu gak bisa ya? bisa, bisa, makanya kamu ngomong sama Koko Thomas, dateng om, iya, saya soalnya udah ada ini, ceci yang ini, saya gak enal, memang saya udah dicarikan, sama ini, ntar curhatnya sama Miss Juni, kalau ada, ada masalah curhatnya sama Miss Juni, kiziran itu, gak mau cari Koko Thomas, cari majikan, ya terserah, ya nanti coba saya ini lagi, Mem, minggu kan saya disuruh ke sana dulu, coba nanti, oke, terima kasih, ini kutung juga gitu Mem, betul, oke, ada yang lain lagi, terima kasih, karena yang lain, kalau itu, kayaknya udah tenangan, dikit, cuma saya bingung, makanya dicabut, ya makanya dicabut sayang, baru dua hari ini, dimacam kayak gitu, oke, makanya dicabut sayang, iya, oke, iya mak, oke, terima kasih, iya, oke bener, soalnya telpon banyak sekali, dan kebetulan ada orang, di kantor saya, di kantornya Koko Thomas, jadi, saya tuh pusing sekali ya, gak tau kenapa, punya utang, punya utang, dan punya utang, saya gak tau harus, bagaimana dan seperti apa, jadi buat teman-teman, lebih berhati-hati lagi, di dalam, segala, segala urusan ya, karena, harganya Mano Indonesia, ini semakin hari, semakin mahal saja ya, jadi, harga Mano Indonesia, semakin hari, semakin mahal, dan gaji, satu Mano, satu garangan, 300 ribu satu hari, jadi hati-hati, gaji pembantu itu, gak sampai 300 ribu per hari, mbak, tidak sampai, kalau dikeruskan, uang kalian itu, tidak sampai, 9 juta, 10 juta, jadi, berhati-hatilah, masa iya kita kerja, harus membayari, langangan sih, gak jelas, jadi, saya pribadi, merasa sangat malu sekali, karena saya seorang perempuan, satu hari ini, teleponnya adalah garangan semua, ya saya tahu, ini malam Jumat, tapi bukan berarti, garangan harus ikut-ikutan terus, seperti ini, dan buat teman-teman, tadi, tadi garangan, yang memaksa orang Taiwan, dan hari ini, garangan yang memaksa, orang Hong Kong, TKW Hong Kong, yang ada di Hong Kong, jadi, saya gak ngerti nih, besok lagi, ada gak yang dari Singapura, ada gak yang dari Singapura, nih, mas saya mau nanya, ada gak yang dari Singapura, dari Malaysia, dari Jepang, dari Taiwan, dari Taiwan, udah, saya gak tahu, siapa lagi yang akan datang, jadi buat teman-teman, yuk kita sama-sama bergabung, menguatkan hati, jangan, jangan, jangan terlalu murah deh, masa iya sih, kita yang beli manu, masa iya kita yang beli lato-lato, bukannya lato-lato, yang meragatin kita, meragatin teman, meragatin kita, ayo terserah, bukannya manu, yang meragati perempuan, masa perempuan yang meragati, manu, ya, jadi saya, saya merasa malu, dengan diri saya sendiri, kenapa, saudara-saudara saya, sekarang itu, murah gitu, dan ini, banyak orang yang menentang saya, karena saya mengungkap kebenaran, jadi, itu urusan mereka, karena mungkin mereka punya saudara, laki-laki di Indonesia, yang jadi garangan, jadi, takut saudaranya terungkap, itu bisa jadi, jadi, saya pribadi, saya minta maaf, jika ada kata-kata yang salah, dan, ada, beberapa orang yang sudah datang, ke studio saya, sudah ngantri, saya itu kayak penjual obat, ya, bukan penjual obat, kayak dokter, jadi yang datang itu, sudah ngantri, beberapa orang di sini, dan, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua mahluk hidup bahagia, dan sampai, Terima kasih.